PENETAPAN AWAL RAMADAN Dan juga pembuatan kalender Supaya MAPAN itu mensyaratkan tiga hal Ada otoritas tunggal Ada kriteria yang disepakati Ada batas wilayah Kita baru sepakat soal batas wilayah Kriteria sedang didialogkan Untuk supaya bisa disatukan Otoritas pemerintah Nah ini yang perlu ditekankan Dan sidang isbat adalah salah satu mekanisme Supaya otoritas pemerintah itu Bisa dijalankan Dan bisa mengatasi ketika terjadi perbedaan Perbedaan dari Pak Azra Kalau saya ngomong lebih menekankan pada itu Kesepakatan dalam kriteria Yang tadi disebut oleh Pak Thomas itu Karena kalau Kalau yang pertama tempat kan Sudah disetujui negara Republik, negara kesatuan Republik Indonesia Jadi gak ada masalah kita gak usah menunggu Saudi Kita aja yang menentukan sendiri Karena itu satu wilayah Kan masih ada orang yang menetapkan Ramadannya Atau satu sawalnya itu Lihat bagaimana fatwa ulama Saudi Saya kira itu tidak relevan lah Kita NKRI jadi NKRI Nah kalau Saya lebih menekankan pada itu Kesepakatan kriteria Karena kalau otoritas pemerintah Kementerian agama itu posisinya canggung Karena apa Karena sementeri agama itu memutuskan Berdasarkan rekomendasi Dari ormas-ormas Islam Ya kan selama ini begitu Baik dari hisabnya Muhammadiyah Maupun ruyahnya NU Nah sekarang Sumber-sumber persoalannya itu Yang harus diatasi Yaitu perbedaan diantara Mazhab hisab dengan mazhab ruyah ini Yaitu dengan mencapai kesepakatan standar Yang terlalu rendah naik ke atas Yang atas turun ke bawah Jadi ditemukanlah titik tengah Nah kalau kriteria itu Sudah disepakati Baru kemudian Ormas-ormas ini Memberikan otoritas Kepada pemerintah Dalam hal kementerian agama Kalau kementerian agama Menteri agama sudah menetapkan Semuanya harus ikut Baik Kalau masih ada perbedaan-perbedaan Nanti menterian agama Dianggap memaksakan keinginannya Jadi Membelah kepentingan tertentu malah Membelah kepentingan tertentu Dan lain sebagainya Jadi itu dasarnya saya kira Dan kita berharap Sedang ruyah nanti ini Menjadi momentum Betul-betul Untuk mencapai kesepakatan Supaya tidak ada lagi perbedaan Kriteria-kriteria Sehingga tidak Tidak selalu rame Soal begini Baik Terima kasih Pak Azra sudah hadir Terima kasih juga Pak Thomas Selamat kembali bertugas Nanti akan ikut Di dalam sidang isbat Yang akan dilaksanakan Pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti Dan demikianlah Wajah pemerintah Mengenai penetapan awal Ramadan Kini kita Terima kasih